di depan saya ini ada bangunan dengan fondasi batu-batuan dan di atas batu batak itu menunjukkan sudah tua sekali ya ayo ini ada yang kesasar ya babak dari babak pakistani or pakistani 8 minit oke kali ini ada dua jamaah umroh dari pakistan dan india yang kesasar ya assalamualaikum malum ada punduk oh anta malum hadah ha 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 okay baba haha baba baba masaya'llah ayallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! Jalan Assalamualaikum! di depan ke arah ini adalah jalan Tarik Salam Tarik Salam menuju ke pintu Bapak Salam jadi lurus ke sana terus Assalamualaikum Assalamualaikum oke kita akan memasuki perkampungan yang ada disini sebelum menuju ke Nasib Nabawi agar tahu suasana perkampungan sebelum adanya perhotelan berbintang jadi suasananya itu sangat apa ya namanya sangat-sangat tua sekali perkampungan-perkampungan seperti ini jadi bangunan-bangunan lama seperti yang berada di samping saya ini bangunannya Masya Allah ya Assalamualaikum jadi bangunannya tua-tua ya kecil-kecil pendek-pendek di depan saya ini ada bangunan dengan fondasi batu-batuan dan di atas batu batak itu menunjukkan sudah tua sekali ya karena bangunan yang batu itu biasanya lebih dari seratus tahun ya apakah ada pengguninya di bangunan-bangunan kecil-tua ini ada ya jadi bisa dilihat dari suara AC ya didengar dari suara AC ini kalau kita lihat di depan sana itu adalah area Gua Bani Haram ya Bismillah arah kesini saja di tempat sholat pun di mana berada pun ada ya di jalan-jalanan kalau kita lihat orang-orang yang duduk itu bergerombol biasanya orang-orang yang nunggu kerjaannya toko-toko masih pada tutup ini biasanya siang hari ya ini masih pagi hari dan tempat yang jauh ini juga dihuni oleh Jama'a Umroh ya kebanyakan dari Pakistan dan juga Bangladesh India kita bisa lihat ya orang-orang yang jalan di sekitaran sini itu pasti memakai sawat kamis ya seperti yang kita lihat karena di area sini itu penginapannya lebih murah makanya banyak tempat-tempat oleh-oleh yang sama seperti di area Masjid Nabawi terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terbatas ya Saya gak bisa basahin dia Dan juga Bang Gandhi Oke kita menuju Ke hotelnya Sebenarnya dekat Di area Sekitar Terbatas ya Jadi hotelnya Berada di sekitaran Sini ya Kita akan menuju Ke Mungkin hanya sekitaran 200 meteran lah Dari Tempat kita berada ya Berada di Area sini Berada di selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 Perhotelan kecil-kecil seperti itu ya. Kalau ini kan umroh mandiri ya. Atau mungkin umroh murah ditempatkannya di Dar ya. Dar itu penginapan kecil yang tidak berbintang. Tadinya saya mau menunjukkan perhotelan yang dihunya oleh orang-orang Pakistan di sebelah sana. Dulu waktu sholat Idul Fitri, Kang Rian berada di sini, di jalanan sholatnya. Tidak bisa masuk, karena ketinggalan. Berangkat subuh hari, ketinggalan. Mau enggak sih ngeliput burung-burung di sana? Lihat burung-burung ya. Terima kasih telah menonton! Jadi masya Allah ya. Alhamdulillah misinya berhasil, walaupun makan waktu tadi berapa menit ya nyarinya. Enggak terlalu lama lah, paling lama setengah jam kali. Baru bisa ketemu. Mungkin cuma 15 menit atau 20 menit gitu. Enggak nyampe setengah jam juga. Ini lah ya, hirup-hirup di area sekitaran Pemondokan di area Masjid Nabawit ya. Kang Rian itu mau nunjukin tempat perhotelan di sini ya. Tempat-tempat orang Pakistan menginap. Eh malah menemukan Jamah Umro Asad Bangladesh dan juga Pakistan yang kesasar ya. Tadi itu Kang Rian udah terharu banget bisa menemukan tempatnya. Dan babahnya katanya kenal udah tempatnya itu. Belak-balik dua kali padahal. Cuman babahnya mungkin yang pertama kurang ngeh tempatnya. Jadi pas kedua saya suruh masuk ke area pintu langsung bahwa itu adalah tempatnya. Dan dipertegas lagi oleh orang yang berada di situ ya. Jadi tempat-tempat orang Pakistan yang berduit adanya di sini ya. Nah walaupun jauh dari Masjid Nabawit tapi bisa di area sini berhotelannya. Hotelnya lebih bagus. Kalau di luaran ring ini jalan layang ini kalau di luaran area perhotelan berbintang itu di sini tuh mungkin agak lebih murah ya walaupun bintang tiga. Jadi seperti yang kita lihat kalau di area sekitaran sini tuh. Jadi kalau di area sekitaran ini orang-orangnya memakai salwar kamis ya. Itu artinya banyakan dari Pakistan ya. Terima kasih telah menonton. Jadi seperti inilah ya perjuangan kalau menemukan orang yang kesasar ya. Apalagi orang yang kesasarnya itu jamaah, umroh dari negara lain. Ditambah nomor kontak yang ada, gak aktif dan juga gak diangkat. Ini asli ya kalau seperti ini tuh asli gak dibikin-bikin ketika membuat konten langsung ada yang menyodorkan kartu nama. Kirain mau ngapain, kirain jualan apa restorannya. Tahu-tahu kartu nama hotel itu artinya kesasar ya. Kang Rian akan menuju ke area sana. Penyebrangannya lewat sini ya. Kenapa Kang Rian gak menyebrang? Karena Kang Rian pengen area yang adem. Dan di sini menggunakan eskalator ya turunnya. Ada yang penasaran dengan tempat ini di kamera. Assalamualaikum. Suasananya seperti ini. Bapak Saudi atau? Masya Allah. Saya Saudi, saya dari Medina. Oh, boleh berbicara Inggris ya? Masya Allah. Apa yang kamu lakukan di sini? Masya Allah. Masya Allah. Saya ingatkan saya. Saya ingatkan saya. Saya ingatkan. Jadi, kamu bermain di sini. Oh, bermain di sini ya. Jadi, banyak yang berbeda? Banyak yang berbeda ya? Karena banyak tempat baru dan membuat baru. Saya akan menanggir. Oh, karena kamu memiliki banyak waktu ya? Ya, saya ingat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, oke. Jadi, Bapak ini kecil di sini ya. Orang Saudi menikmatin suasana. Baik. Oh, pintu ajaibnya di sini. Jadi, Bapak itu tadi replay. Jadi, masa kecilnya di sini menikmatin suasana waktu kecil. Mumpung ada waktu mungkin ya. Masya Allah. Ini adalah pasar bawah tanah yang berada di area sekitaran pintu nomor 310 yang menuju ke Masjid Al-Gumamah dan Masjid Al-Anbariyah. Kasih melewatin pasar bawah tanah ini ya. Kita akan menuju ke Masjid Naubawi melalui tempat ini ya. Tempatnya adem banget ya. Marhaba. Marhaba, marhaba, dua real, dua real di sini. Satu, dua real. Satu, dua real. Satu, dua real. Jadi, di sini juga terdapat foto-foto tempat-tempat bersejarah ya. Di sini ada Masjid Kuba. Di sini ada Masjid 7 ya. Dan di sini Masjid Bani Anif ya. Kang Rian sudah melalui tempat-tempat ini. Ini Masjid Saidin Abu Bakar Siddiq. Dan juga kita akan menuju ke sana. Oh, Umar bin Hatob di sana ya. Ini yang Abu Bakar Siddiq. Saidin Abu Bakar Siddiq. Dan ini Masjid Al-Gumamah. Oke, seperti inilah situasi dan kondisi di area sini. Sangat dingin sekali. Buru-buru. Oke. Kita kasih jalan yang buru-buru. Lihat di depan. Kayaknya lagi di buru-buru. Jadi, buat sahabat Kang Rian Survivor Madinah, kenapa Kang Rian itu keep silent tanpa narasi ketika membuat video Madinah Street View. Karena tentunya butuh tenaga yang ekstra ya. Ngomong terus itu mulut berasa muntuk ya. berburu-buru-buru. Tadi, Kang Rian itu Fokus ke Madinah Street View Tanpa ada narasi Dan Ditambah musim panas Tujuan lain juga Biar orang dari luar negeri itu Bisa menikmati video Kang Rian Tanpa terganggu oleh bahasa Indonesia Yang mungkin agak lebih Kedengaran aneh Kalau Kang Rian kebanyakan Ngomong bahasa Indonesia Oke oke Syukuran Oke yes Rian survivor Madinah Rian survivor Madinah Ada yang pengen lihat Oke Where are you come from? Pakistan Oh you are Pakistan Hai Nice country ya Pakistan Ah nice country You from? Indonesia Indonesia? Indonesia 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 Right right here Right here Rian Oh you are Okay yeah Live? Live? When? Not live Maybe tomorrow Maybe this week I don't know You will upload this video You are making this video? Yeah 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 You say that my friends you go here Ah My name is Sayyid Ahmad Mashallah mashallah You are so good there Ah you are so good there Tell them english or arabic buzz No problem No problem Ah Ah Mashallah ta barakallah Ah Yes Kamsahar Kamsahar Krim, krim, krim Make video my friends Ah No problem You can make a video Yes 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 Hello guys How are you All fine And These are These are people My friends We work together That is enough for Rai Lama Little little Shoes This is my restaurant Tam Abdullah bin Awad bin Radhi These people are Visit here Here What a beautiful Good City Data Are people eating The first I decided The owner of Restaurant All people are Working After a restaurant Wallah mia mia And This is the Kadak Kadak Express Wallah mia mia restaurant This 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 boy Kadir Very Turkey Yes This is my friend Who Making this video Wallah mia mia Good working Good working Hard working Thank you for making video Good Yes All people Help this boy Good Nice to meet you brother Nice to meet you too Okay Assalamualaikum Assalamualaikum Okay Thank you Pretty Thank you That's They Time Aww How That's That's It's That's 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati